Halo guys, welcome back to Korea Realmeet bersama orang Korea yang medok Oke polo-polo, di video kali ini aku mau membahas Puntas masalah seorang DPR ataupun pejabat di Korea Yang bilang bisa gak BTS tampil di konsernya Jambore Nah ini buat yang gak paham, tak jelaskan dari awal Jadi didengarkan dengan baik-baik Jambore ini adalah acara kayak pramuka internasional Yang diadakan di Korea tahun 2023 Lebih tepatnya jadwalnya itu dari tanggal 1 Agustus hingga 12 Agustus Tapi ada beberapa permasalahan seperti yang udah tak buat di video-video sebelumnya Acaranya ini kurang siap, udah gitu cuaca di Korea ini panas banget Ditambah lagi adanya topan yang mendatang Dan di tanggal 6-nya ini sebenarnya ada konser K-pop Tapi karena cuaca yang buruk, persiapannya kurang gitu-itu Akhirnya acaranya ini diakhiri lebih awal Dan untuk konsernya ini dipindah tanggal 11 di kota Seoul Berarti konsernya ini kan masih belum terjadi Atau karena video ini di-upload dan dibuat pada tanggal 9 Tapi pada tanggal 8 kemarin Salah satu DPR Korea bernama Song Il-jong Bilang bisa nggak kementerian pertahanan dan keamanan Itu mempertimbangkan agar BTS ini bisa tampil sebagai satu grup Nah ini dinyatakan di sosmednya dia Perlu diingat ini pernyataan satu orang Bukan keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau gimana Dan ini satu DPR Bukan kayak dari rapat-rapat yang menyatakan Oke kita panggil BTS Bukan kayak gitu Jadi jangan disalahpaham satu orang ini yang bilang seperti itu Dikarenakan itu kemarin rame banget ya Atau di Insta, Twitter, di mana-mana Ini kok ada DPR yang gini-gini gitu Dan bahkan di salah satu Instagram page aku sempat komen Dan juga banyak banget yang ngasih like dan juga komen di bawahnya Jujur yang dinyatakan ini orang ini sangat rame di Korea juga Khususnya di antara para fans BTS Korea yaitu Army Korea Dan seperti yang kita tahu karena jambur ini gagal Korea ini sekarang lagi minus ya atau image-nya makin turun Ini diakibatkan oleh pemerintah yang kurang siap Budgetnya 1,2 triliun ternyata sekitar 80%-nya itu digunakan sia-sia Makanya acaranya kurang baik Udah gitu dalam kondisi acara gagal ini Yang nelek ya istilahnya kalau bahasa koreanya itu kita bilang Yang nelek dia Yang nelek pemerintah yang disuruh membersihkan WC Kok BTS? Nah kesannya kayak gitu Makanya Army itu pada marah karena Yang bikin masalah itu kamu kok giliran gini BTS yang dipanggil gitu Nah itu yang membuat orang-orang Korea dan juga Army lumayan marah Dan kecewa kepada pemerintah ini Sebenarnya yang disampaikan oleh Song Yilcong itu apa sih? Tak bacakan Nah ini artinya apa? Saya meminta bantuan kepada Kementerian Pertahanan dan Keamanan Agar BTS itu bisa meningkatkan image Korea di konser internasional ini Dan pada tanggal 9 hari ini Orangnya itu bilang lagi di radio bahwa Yang dia nyatakan itu bukan meminta ataupun memaksa Melainkan itu hanya sebatas cuman bisa gak sih Menteri Eh Kementerian Pertahanan ini loh aku ada ide kayak gini Dan juga ketika dia ini diserang sama para Army Dia itu juga bilang Loh tapi saya ini juga salah satunya yang bilang kalau BTS itu harus dibebaskan dari wamil dulu Lebih tepatnya dia pernah bilang gini pada tahun 2022 Tanggal 11 April Tapi para Army pun kurang suka dengan ini orang pada saat dia melakukan pernyataan seperti ini Jadi yang perlu bawa kalau tahu ini Pertama Yang dinyatakan Song Yilcong ini adalah Pernyataan pribadi sebagai seorang DPR Bukan dari hasil rapat ataupun keputusan dari bagian pemerintahan Kedua Kedua warga Korea dan juga Army Korea merasa Yang nelek pemerintah yang disuruh bersihkan kok BTS itu Jadi semua orang setuju BTS tidak seharusnya digunakan untuk momen-momen seperti ini Apalagi BTS ini kan BTS ya toh Bukan BTS ini kan bukan grup kaleng-kaleng yang bisa dipanggil untuk acara kecil-kecilan gitu ya toh Jadi ini sangat tidak tepat Makanya lebih tidak disetujui lagi Ketiga komen yang menurutku sangat menarik Jadi Song Yilcong itu kan bilang kayak gini di sosmednya Ada baiknya kalau Kementerian Pertahanan dan Keamanan Mempertimbangkan agar BTS bisa tampil di panggung internasional Untuk memperbaiki nama baik Korea Terus di bawahnya itu ada retizen Korea bilang gini Untuk meningkatkan nama baik Korea Sepertinya lebih baik kalau DPR Song Yilcong ini dipecat aja kayak gitu Jadi segitunya orang-orang Korea juga tidak setuju Nah mungkin satu poin lagi yang pengen tak sampaikan Di sini mungkin ada para fans-fans dari Indonesia yang bingung Kenapa kok BTS itu nggak dibebaskan aja dari tentara? Sebenarnya kalau dari army-army Korea sendiri dan juga warga Korea Mayoritas kita itu lebih merasa sebaiknya BTS itu pergi ke Wamil aja Jangan sampai pemerintah itu nanti membebaskan Wamil BTS Dan ini malah menjadi noda di nama baiknya BTS Ada beberapa artis-artis Korea yang berusaha menghindari Wamil Dan akhirnya itu menjadi satu noda terbesar yang tidak bisa dihapuskan Dan bahkan beberapa bulan yang lalu kan sempat viral juga Ada beberapa artis yang ketahuan mereka itu sempat mencari cara untuk membebaskan diri dari Wamil Dan kalau kita lihat artis-artis yang sukses saat ini di Korea itu semua melalui Wamil Bahkan kayak Sai itu pergi Wamil 2 kali alias 4 tahun Segitunya dia itu di tengah-tengah pernah menyalai akhirnya disuruh Wamil lagi Makanya dia bisa sukses segitunya dan image-nya bagus banget di Korea Mungkin ada yang tanya, tapi kan BTS ini udah sesukses itu kenapa nggak dibebaskan aja? Kalau kamu orang Korea mungkin langsung tau karena budayanya gitu ya Ini tak ilustrasikan dikit kayak gini Jadi istilahnya Wamil itu kayak bayar pajak buat orang Korea Tapi nggak bisa dibayarkan pakai uang Jadi kalau misalnya BTS ini dibebaskan untuk tidak Wamil Kesannya ada artis yang dibebaskan dari pajak untuk 2 tahun Ya sehebat-hebatnya dia, sebaik-baiknya dia Ada yang namanya kewajiban sebagai warga negara Korea Dan itu terkesan tidak adil kalau diberikan kepada artis Kalau kepada atlet memang dari dulu itu udah ada hukumnya, udah ada undang-undangnya Sehingga lebih jelas Tapi kalau artis ini sedikit susah dipandang Dan army-army Korea pun kebanyakan mereka itu setuju untuk BTS ini pergi Karena mereka ini emang panutan banget Jangan sampai BTS yang udah bagus kayak gini Diakibatkan media lah gimana mereka ini dibebaskan Nanti ini menjadi senjata lagi kepada BTS Dikit-dikit loh BTS dulu kan udah dibebaskan dari Wamil Kayak jembur ini harus tampil Nah misalnya kayak gitu-gitu Jadi itu adalah alasannya kenapa BTS itu sebaiknya tidak dibebaskan dari Wamil Karena sekarang itu udah sangat bagus nama baiknya Jangan karena satu hal kecil ini menodai nama baik BTS Aku lumayan yakin polo-polo seharusnya paham apa yang terjadi Dan bagaimana situasinya di Korea Jadi ya gak usah dihidupkan Ini satu pendapat dari DPR Ya dimana-mana pasti ada DPR yang Ya aku gak bilang apa-apa lah ya Oke polo-polo makasih udah nonton video kali ini Dan sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya